Halo guys, jumpa lagi dalam acara Kakek Bokek Kalau keki, boleh kepo Wah, miris guys Kali ini beritanya tentang Cukup viral ya, tentang Seorang mahasiswa yang berasal dari Medan Terus Dinyatakan Gak tau itu dibunuh atau bunuh diri Yang bernama Aldi Sahilatuan Nababan Oke, kita baca dulu judulnya ya Viral, mahasiswa tewas di kos Bali Keluarga Ungkap, kelamin dirusak Wah, kita baca dulu Ada postingan dari kakaknya Dari Mona Lisa Nababan Mohon bantuannya Pak Jokowi dan Pak Kapolri Adik saya Aldi Sahilatuan Nababan Yang berstatus mahasiswa di Elisabeth International Bali Ditemukan meninggal, dibunuh Di kosnya Nusa 2 Koekos Gang Kunci Jalan Bypass Ngurarai No. 23 Benoa Kuta Selatan Kamar Kos No. 10 Lantai 1 Kabupaten Badung Kuta Selatan, Bali Alat kelamin pecah dan mengeluarkan darah Sekujur tubuh Lebam Mulut dan hidung mengeluarkan darah Engsel Siku Tangan Bergeser Kasus ditangani Polsek Kuta Selatan Dan Polrestabes Denpasar Sekarang jenazah sedang diautopsi di rumah sakit Bayang Karamedan Tapi dari pihak keluarga tidak diperbolehkan ikut menyaksikan proses autopsi Sementara kami pihak keluarga sudah memberikan opsi untuk diwakilkan dokter yang ditunjuk Keluarga tapi tidak diterima oleh dokter forensik Desi Bahkan ruangan bedah dikunci rapat dan dikawal penjaga Kami tidak diperbolehkan mendokumentasikan jenazah dari mulai pembukaan peti sampai autopsi Saya Mona Lisa Nababan sebagai kakak kandung dan seluruh keluarga besar Aldi Memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri Untuk menangkap dan menghukum seberat-beratnya yang membunuh adik saya Jadi Ini surat terbuka untuk Pak Jokowi dan Kapolri dari kakaknya yaitu Mona Lisa Nababan Nah Kalau kita Ini kan gini nih guys Sekarang ini kan lagi suasana pemilu ya Terus Pak Jokowi kan namanya selalu diangkat-angkat Ini Usul aja ini Baik sekali nih kalau Kapolri dan Pak Jokowi langsung turun tangan untuk menyelesaikan ini Ya minimal dapat poin positif lah Berita-berita MK kan jadi berkurang gitu Ini asopsi pribadi aja ya Oke sekarang kita mau nonton videonya ya Wow Dari mulai hari kemati aja hari Sabtu Sampai sekarang katanya baru bisa diotopsi Saya gak mengerti Kenapa sampai sekarang sampai berapa hari Ditahan anak saya sampai Sampai gak bisa Sampai gak bisa saya cium Gak bisa saya pegangan aku Sampai gak bisa Tuhan Buang Ini gak apa Mohon keadilan Pak Jokowi Mohon keadilan Ikut Teluk Tuhan ku datang Earthu ilateral L Boot Geregan Geregan Gerega Geregan ya dimoleh kemati jaksi dari kami Semudah Wah Tuhan Tolok kami Tuhan Jezus Ihrang anda lawan kami Terutam Tuhan Tuhan Tahpla Tuhan Aduh Oke guys Sorry Emosi saya Ikut Terbawa Jadi gini guys Kita gak bisa menyalahkan ibu ini ya Karena dia kehilangan Anaknya yang dengan cara yang begitu sadis Jadi kalau ibu ini Teriak-teriak di depan ruang kamar otopsi Ya wajar saja Karena namanya seorang ibu Kehilangan anak Walaupun itu memang Tidak mungkin Otopsi bisa diliput oleh orang lain Kecuali dokter forensik Yang sudah ditetapkan Tapi ya kita harus maklum lah Karena ibu ini kehilangan anak gini Oke Sekarang kita baca komentar dari netizen ya Dari Marcelo Tanwijaya Hati ibu mana yang tidak sakit Melihat anak sendiri harus tewas Begitu mengenaskan Ayo Berikan keadilan untuk ibu ini Ayo Kawal Netizen 62 Oke terima kasih Buat Marcelo Tanwijaya Himbawa anda untuk Kepada para netizen untuk Ikut sama-sama mengawal Berita ini Terima kasih Oke sekarang kita baca lagi komentar dari Richard Parkour Kasus pembunuhan yang sadis gini Biasanya pelakunya itu guy Ya ini asumsi ya Asumsi dari Richard ya Kita juga gak tahu Tapi memang Berita-berita sebelum-sebelum ini kan yang terjadi Pelakunya itu guy yang bisa membunuh secara sadis Tapi ini Ini asumsi Richard aja Nah Bisa saja ini perampokan Atau Apa Apa namanya Cemburu Atau apalah ya Kita gak tahu Nanti kita tunggunya aja Pemeriksaan selanjutnya dari polisi Oke Ya kita baca lagi komentar berikutnya Dari Insinyur Randu Serem Bisa-bisanya terjadi di Bali Yang dikenal sebagai kota teraman di dunia Sampai bule-bule dari seluruh dunia Suka liburan ke Bali Semoga pihak keluarga sabar Dan pelaku Segera ditangkap Amin Ya robbil alamin Wah Ya kita juga heran ya Di Bali biasanya aman-aman aja Tapi ini terjadi sesuatu yang sangat menyeramkan Entah itu pembunuhan atau apa Tapi ini Kematian yang sangat tragis Jadi kita juga bisa maklum bagaimana Keluarga menghadapi Berita seperti ini ya Oke Kita baca lagi Dari Elianor 979 Ini pasti pelakunya orang terdekat dia Dan netizen harus kawal Kasus ini Kalau enggak bisa lenyap begitu saja Ya ini Lagi-lagi Elianor menduga Ini pelakunya pasti orang terdekat Padahal Ini boleh aja ya Orang berasumsi ya Walaupun itu Dia bukan seorang penyidik Tapi kan ini namanya Suara netizen Terus yang Yang dihimbau oleh Elianor ini Para netizen Kawal terus Kasus ini Jangan sampai Lenyap nanti Bagus sekali Elianor Terima kasih Oh ya Untuk keluarga Dari Aldi Nababan Kami Selaku Kruh Dan Ovisial Om Cipto Mengucapkan Turut berlangsung kawal Sedalam-dalamnya Semoga Keluarga yang ditinggalkan Berlapang dada Dan Menyerahkannya Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Amin Sudah baca lagi ya Komentar lainnya Dari Acong Ringo Kamar kosan Depan-depanan Sama pemilik kosan Anaknya pemilik kosan Sangat dekat Sama si korban Dugaan gantung giri Gak mungkin Sampai berdara-dara Dan kelamin pecah Dan posisi kaki Kena lantai Fixed Ini disiksa Lebih dari satu orang Tapi kok Pemilik kos Pemilik kosan Gak kedengaran ya Atau pura-pura Gak dengar Atau bagaimana Hmm Siapa yang Jadi Wave World Disini kira-kira ya Ya ini Dari berita yang Acong kutip dari Sumber lain ya Katanya Kamarnya itu Berdekatan dengan Berseberangan dengan Dengan kamar Pemilik kos Anak pemilik kos Dan mereka akrab Berteman Ya Tapi kan Kita gak tau ya Ini masih dalam Penyelidikan polisi Kita berharap Polisi bekerja secara profesional Supaya Netizen Tidak Berasumsi Atau menganggap Polisi kurang profesional Gitu ya Oke Kita baca lagi Komentar berikutnya Dari Liaku Kasian ibunya Dia yang bekerja keras Buat anaknya Sampai kuliah Tiba-tiba Tau anaknya mati Sampai membusuk Dia gak bisa Memeluk anaknya Ya memang Miris sekali ya Bagaimana seorang ibu Membesarkan anak Kemudian Ya kita tau lah Ibu-ibu batak itu Hebat sekali Dalam memperjuangkan Keluarganya Jadi Kalau ibu ini sudah Berjuang mati-matian Mencari nafkah Untuk anaknya Disekolahkan ke Bali Dengan tujuan Ya tentu saja yang Yang baik gitu ya Tapi Kenyataannya Anaknya harus mati Secara tragis Oke Kita baca lagi Komentar lanjutan Dari Nita Wulanita Ya Allah Ibu Persis seperti Saya Waktu di UG Di rumah sakit Semoga Allah Menguatkan Semoga Allah Menguatkanmu selalu Ibu Jadi Nita Wulanita ini Pernah mengalami Hal-hal yang seperti Ibu ini Histeris di depan UGD Terus dia Mendoakan Semoga Allah Menguatkan selalu Hati Ibu Si Aldi ini Terima kasih Untuk Nita Kita baca lagi Komentar Lanjutannya Dari Kincir Mainan 19 Sebenarnya Otopsi Kan memang Gak boleh dilihat Bukan Semoga keluarga Mendapat keadilan Ya Betul sekali Dari artikel-artikel Yang saya baca Memang otopsi itu Gak bisa terbuka Untuk umum Itu hanya Hanya boleh Dilakukan Atau Didokumentasikan Oleh Dokter forensik Yang memang sudah Ditugaskan disitu Jadi Semoga keluarga Mendapat keadilan Ya Baik juga Doa dari Kincir Mainan ini Karena biar bagaimanapun Dia bisa memaklumi Bagaimana Ibu itu Histeris Gitu ya Lanjut Kita baca komentar lainnya Dari Fanny Gris Bu Yang kuat ya Walaupun Pasti berat Semoga Keadilan Ditegakkan Amin Semoga Keadilan Betul-betul Ditegakkan Dan polisi Bekerja profesional Sehingga Terungkap semua Siapa pelakunya Gitu ya Terima kasih Fanny Kita baca lagi Komentar dari Lia Mui Dia ngeteks Hotman Paris Ovisial Mohon dibantu pak Sedih sekali Lihatnya Orang tua Kehilangan seorang anak Ya Dia minta Supaya Hotman Paris Ikut membantu Memang Miris sih Kalau kita lihat Saya sendiri Hampir gak tahan Tadi yang lihat Bagaimana Ibu ini harus Histeris Oke guys Kita baca Komentar lainnya Dari Teima Makeup Cara mengungkapkan Rasa sedih Sakit Kecewa Kehilangan Berbeda-beda Jadi Jika si ibu Berlaku seperti itu Hargailah Kita gak tahu Bagaimana Sakitnya Sedihnya Si ibu Kehilangan anaknya Ya Terima kasih Teima Sama seperti pendapat saya Bahwa kita harus memaklumi Kalau si ibu sampai Histeris-histeris Guleng-guleng di lantai Yaitu karena Kita gak tahu Perasaan seorang ibu Bagaimana Kehilangan anak Apalagi Terbunuh secara sadis Begitu Oke Terima kasih Teima Sekarang kita baca Komentar berikutnya Dari Madam Esther Makin sadis Saja Peristiwa di negeri ini Semoga Petugas Gesit juga Mengungkap Kasus ini Jangan sampai Keduluan Netizen Plus 62 Ungkap Kasus ini Kan jadi Malu Petugas CIA FBI Saja Kalah Sama Netizen Kita Wow Memang adanya Medsos Medsos ini kadang-kadang Sebagai masyarakat Sebagai pengguna Medsos Kita Kadang-kadang Lebih duluan Lebih duluan Daripada Yang berwajib Makanya Dibilang Si Madam Esther ini Memohon supaya Polisi harus gesit Dan gerak cepat Jangan sampai Kasusnya ini Justru diungkap oleh Netizen Plus 62 Terima kasih Semua perhatiannya Bagus-bagus Segitu aja guys Komentar yang kita baca Kalau kita baca lagi Lebih lanjut Semuanya Hampir sama ya Merasa Turut berlangsung kawang Merasa ikut bersedih Terus mengharapkan Polisi cepat ambil Tindakan Tegas Dan ada juga Himbawan buat Presiden dan Kapolri Supaya Ini Bisa didalami Atau memerintahkan Bawahannya Untuk segera Mengungkap Kasus ini Itu aja ya Oke Terima kasih Untuk kalian yang sudah Men-subscribe channel saya Kalau gak berkeberatan Kalian boleh share ya Oke Luangkan waktumu Nikmati hidupmu Santai Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya